Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sebat NJ Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai calon presiden 2024 Pak Anies Baswedan Nama Pak Anies Baswedan Ini sering mendapat perhatian publik teman-teman Baik para pendukung Pak Anies Maupun dari lawan politik Pak Anies Ketika Pak Anies menggelar sebuah event Menggelar sebuah acara Seperti kemarin Acara persemihan JIS Juga begitu Ada pihak-pihak yang selama ini Tidak senang dengan program Pak Anies ini Memberikan kritikan yang tajam Kepada Pak Anies Baswedan Apalagi dalam acara kemarin Ada pagar yang roboh Dan itu terus digoreng oleh Pihak-pihak yang tidak suka Kepada Pak Anies Baswedan Dengan narasi-narasi yang negatif Yang ditujukan kepada Pak Anies Dan saya pikir ini adalah hal yang biasa dan wajar Karena Pak Anies tidak hanya sekali ini teman-teman Mendapatkan sindiran Mendapatkan serangan dari pihak Orang yang tidak suka kepada Pak Anies Dan itu sudah lama Jadi ini bukan hal yang baru Tetapi ini adalah hal yang biasa Kritikan-kritikan yang ditujukan kepada Pak Anies Baswedan Sampai-sampai kemarin Ada sindiran dari Sekjen Partai BDIP Pak Hasto Kristianto Yang menyindir terkait Sebutkan prestasi Anies Baswedan Tuju saja Maka orang akan bingung untuk menjawabnya Nah itu artinya Mengecilkan prestasi-prestasi Yang ditorehkan Pak Anies Baswedan Selama Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta Nah teman-teman terkait prestasi Memang hari-hari ini penting untuk dibahas Karena banyak pihak yang menginginkan calon presiden ke depan Adalah presiden yang punya prestasi Karena itu kemarin ada sindiran juga Kepada pihak-pihak calon presiden yang tidak punya prestasi Nah kali ini teman-teman Ada kabar gembira untuk Pak Anies Baswedan Karena Pak Anies ini mendapatkan dua penghargaan teman-teman Penghargaan yang pertama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kemudian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ini adalah hal yang membanggakan teman-teman Terkait prestasi Pak Anies Baswedan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari wartaekonomi.co.id Anies Baswedan Girang bukan main Pemprov DKI Jakarta Kembali terima penghargaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mengungkapkan rasa syukurnya Atas dua pihak penghargaan Yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta Di Balikota pada Selasa 26 Juli 2022 Anies memaparkan Penghargaan pertama Dia dapat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA Dan kedua didapat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Penghargaan pertama Kata Anies didapat Karena Pemprov DKI memiliki komitmen Dalam Perlindungan Anak dan Pelaporan Berbasis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan C-Map Dia juga menyebut bahwa Sistem tersebut merupakan Media Aplikasi yang dikembangkan oleh KPAI Media Aplikasi yang dikembangkan KPAI Untuk melakukan monitoring Dan evaluasi terhadap Peraturan Regulasi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Program Dan Anggaran Pelayanan Kasus Dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Yang dapat diakses Melalui alamat C-Map KPAI .com Tulis Anies dalam keterangan tertulisnya Selasa 6 Juli 2022 Sementara Untuk penghargaan kedua Anies mewaparkan Bahwa dia didapatkan Dari kategori provinsi layak anak Profila Dia menjelaskan Jakarta dipilih Untuk mendapatkan Penghargaan tersebut Karena Dinilai memiliki komitmen Dalam mewujudkan Lingkungan yang ramah Bagi anak Jakarta dipercaya Mendapatkan penghargaan Profila Karena dinilai memiliki Komitmen yang tinggi Dalam mewujudkan Lingkungan yang ramah Bagi tumbuh kembang anak Memperhatikan Pemenuhan hak Dan perlindungan anak Serta telah berjuang Untuk menjadikan Seluruh kabupaten kota Menjadi kabupaten kota Layak anak Jelasnya Dia mengatakan Penghargaan tersebut Tidak mungkin berhasil Jika Tidak terwujudnya Kerja kolektif Yang juga melibatkan Banyak pihak Yang tidak nampak Saat bekerja Tapi berdampak Pada kemajuan masyarakat Lebih lanjut Dia menegaskan Bahwa Biarnya akan terus Berkomitmen Memenuhi hak Dan memberikan Kenyamanan bagi Seluruh masyarakat Serta menjamin Masa depan Kemajuan Jakarta Semoga Ihtiar ini Dengan segala doa Dan dukungan Seluruh warga Jakarta Bisa menjadikan Kota ini Sebagai contoh Teladan Dalam menjamin Masa depan Anak Dengan baik Tegasnya Nah itu teman-teman Terkait Karya Pak Anies lagi Teman-teman Yang ini Mendapatkan Dua penghargaan Yang pertama Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kemudian Yang kedua Dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dan ini adalah Satu hal Yang membanggakan Tentunya Bagi Pemperf DKI Jakarta Dan juga Pak Anies Basmedan Kesekian kalinya Ini mendapatkan Penghargaan Dan inilah Yang disebut Dengan prestasi Teman-teman Jadi ada buktinya Buktinya apa Berupa piagam Penghargaan Itu adalah bukti Seperti halnya Teman-teman Kalau kita Misalkan Di tingkat Sekolah SMP SMA Kalau anak itu Berprestasi Sering mengikuti Lomba Pertandingan Dan sebagainya Itu biasanya Mendapatkan Penghargaan Berupa piagam Dan Ada bonus uang Misalkan Itu adalah bentuk Dari prestasi Jadi diakui Prestasinya Jadi misalkan Nanti masuk Perguruan tinggi Kemudian ada Perseratan Harus melampirkan Piagam-piagam Penghargaan Nah itulah artinya Bahwa anak itu Memang Berprestasi Demikian juga Yang didapat oleh Pak Anies Basmedan Teman-teman Jadi banyak Kegiatan Pak Anies Yang berskala besar Berskala internasional Kemarin juga Sudah digelar Walaupun mungkin Walaupun tidak Mendapatkan Piagam penghargaan Tetapi Ini sudah dihargai oleh Jutaan rakyat Indonesia Dan bahkan Manca negara Menghargai Ginerja Pak Anies Basmedan Yang sukses Menggelar kegiatan Seperti di Jakarta International Stadium Karena kemarin Ada sepak bola Klub-klub Eropa Bermain di JIS Teman-teman Ini berarti kan Ada penghargaan juga Dari dalam negeri Maupun luar negeri Walaupun tidak Dalam bentuk Piagam Kemudian Formula E Yang luar biasa Teman-teman Perjuangan Pak Anies Dan tim Untuk Mensukseskan Kegiatan Formula E Karena Kalau kita lihat Teman-teman Formula E itu Kemarin tidak ada Dukungan dari Baran Usaha Milik Negara BUMN tidak Mendukung Tidak memberikan Sponsor Terhadap Kegiatan tersebut Namun Kalau kita Bandingkan dengan MotoGP di Mandalika Di sana Banyak Badan Usaha Milik Negara Yang Men-sponsori Kegiatan Sirkuit Di Mandalika Dan ini kan Sesuatu Perbandingan Yang Berbeda jauh Teman-teman Satu sisi Teman-teman Di Mandalika MotoGP itu Disponsori oleh BUMN Sementara Di Formula E Tidak ada Satu BUMN pun Yang Men-sponsori Kegiatan tersebut Jadi ini Perbedaannya Nah Kalau Formula E Kemarin itu Diklar sukses Maka ini Sesuatu yang Luar biasa Walaupun Tanpa Dukungan dari Badan Usaha Milik Negara Dan inilah Sebagai Wujud Teman-teman Komitmen Pak Anies Untuk Mensukseskan Kegiatan-kegiatan Yang bersifat Nasional Maupun Kegiatan Yang bersifat Internasional Inilah Yang dimaksud Teman-teman Oleh Beberapa Pihak Bahwa Calon Presiden Kedepan Harus Punya Prestasi Dan Prestasi Itu adalah Hasil kerja nyata Yang kemudian Dihargai oleh Intansi Oleh Kelompok Oleh komunitas Dan sebagainya Inilah Pak Anies Baswedan Makanya Kalau kemarin Ada pertanyaan Dari Bia Hasto Kristianto Mempertanyakan Apa prestasi Pak Anies Sebetulkan 7 saja Ini Seolah-olah Mengecilkan Pak Anies Baswedan Bahwa Pak Anies Minim prestasi Padahal Kalau kita lihat Banyak sekali Prestasi Pak Anies Dan semua itu Disampaikan lewat Instagram Pak Anies Baswedan Jadi kalau teman-teman Kurang tahu Atau Tidak begitu paham Apa prestasi Pak Anies Silahkan Buka Di Instagram Media sosialnya Pak Anies Baswedan Disitu sudah ada Jadi Kalau ada orang Yang mengecilkan Apa prestasi Pak Anies Buka saja Di Instagram beliau Maka akan muncul Prestasi-prestasi Dari Pak Anies Baswedan Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax